Kapolda Papua turut menukung penanganan terhadap dampak penyebaran COVID-19 dengan menyalurkan bantuan ke sejumlah pondok pesantren dan rumah ibadah serta kantor gereja di kota Jayapura. Bantuan Kapolda juga turut menyasar ke Keuskupan Jayapura di mana orang nomor satu dalam tubuh Polda Papua tersebut mendistribusikan 150 paket 9 bahan pokok yang diterima oleh Uskup Leola Belajar di kantornya dengan alamat Jalan Kesehatan Dok 2 Distrik Jayapura Utara. Penyaluran bantuan sembako bagi Keuskupan Jayapura ini merupakan donasi dari sejumlah donatur yang mau berbagi kasih dengan sesama di tengah pandemi COVID-19. Paulus Waterpau berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban ekonomi pastor termasuk pekerja kantor Keuskupan Jayapura yang turut merasakan dampak dari pembatasan sosial sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Ya, saya pikir inilah bagian-bagian yang kita juga terus lakukan. Kemudian, Tuhan berkajaran terus. Nanti kita akan juga memberikan bantuan, teruskan bantuan kepada saudara-saudara, kepada para pemimpin umat, masyarakat, pemimpin adat, dan lain sebagainya. Juga di lain sisi komunitas-komunitas masyarakat yang memperlukan bantuan. Sementara, sebelum kembali meninggalkan kantor Keuskupan Jayapura, Uskup Leola belajar, mengajak Kapolda Papua, dan diikuti sejumlah kaum muda katolik, memanjatkan doa syukur atas penyertaan Tuhan, dan memberkati bantuan yang telah diberikan oleh pimpinan tertinggi dalam jajaran kepolisian daerah Papua. Dari Kota Jayapura, Papua, Calvin Erari, Jaya TV, mengabarkan.